Hai food swavers mau lihat update-an terbaru tentang makanan jangan lupa ya subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih kita bikin sosel tanpa cetakan yuk seriusan deh itu bisa jadi salah satu ide untuk menu jualan Oh iya buat resep yang kali ini ini juga salah satu resep kesukaan temen Aksum kita masak nah ini di sini aku mau iris-iris bawang daun satu ikat aku juga pakai dua batang serai aku potong-potong biasa aja terus aku udah sediain satu buah wortel di sini wortelnya bakal aku potong tipis-tipis udah gitu bakal aku potong-potong dadu kecil kayak gini kalau misalnya udah kita sekalian mau potong-potong jeruk nipis ya di sini aku pakai jeruk nipisnya sekitar tiga buah aja nah ini yang paling utama aku udah sediain empat piece sosis canceller singles original masing-masing sosisnya aku potong jadi empat bagian nah setelah itu di sini aku mau cuplokin sekitar delapan butir telur ke dalam tempat yang besar kayak gini aku masukin semuanya kalau kurang aku bisa tambahin lagi telurnya setelah itu aku tuang irisan bawang daun irisan wortel irisan cabai merah yang sebelumnya udah aku iris-iris penyedap rasa secukupnya dan lada bubuk tuh kan kayaknya ini kurang nih jadi aku tambahin lagi satu butir telur oke setelah itu tinggal kita kocok telurnya buat sosis akhirnya di sini aku bakal masukin ke dalam plastik es yang bawahnya udah aku ikat kayak gini masukin semua potongan sosis sampai plastiknya habis dan sosisnya juga habis oh ya ini bawa plastiknya diiket pakai benang ya guys biar kebentuk sosel gitu nah kalau misalnya udah sekarang plastik esnya kita isi pakai adonan telur yang udah kita kocok tadi setelah itu kita puter-puterin dulu plastiknya terus kita iket pakai benang kayak gini supaya lebih kuat terus tinggal kita rebus deh semua soselnya dan ini hal yang perlu kalian perhatikan banget saat merebus sosel banget buat api kompornya itu terlalu besar jadi kalau terlalu besar soselnya itu bakal pecah gitu guys dan bentuknya enggak bakal kebentuk sosel kayak gini bahas berikutnya sekarang aku mau tusuk soselnya pakai tusukan sate tinggal aku Friday semua soselnya di atas minyak panas yang sebelumnya udah aku parasi ini dimasak sampai soselnya berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini setelah itu tinggal kita angkat aja ya lalu kita tiriskan gaaf deh nih kalau misalnya cuma masak soselnya doang aku juga mau bikin sambal yang pastinya just banget guys masukkan bawang merah serai cabai rawit dan dan jeruk blender kasar semua bahannya ini aku blendernya pakai chopper dari mito chiba guys setelah itu tinggal kita masak deh sambalnya kalian juga kalau pakai blender mito bisa sesuaikan kelembutannya boleh kasar atau juga boleh halus ya tuang penyedap rasa secukupnya tumis-tumis dan kalau sudah jadi tinggal sajikan kayak gini deh pakai jeruk nipis ini dia sosel sambal matah yang tadi sambalnya enggak aku masak sebenarnya aku cuma panasin minyaknya doang karena ini bisa jadi salah satu ide menu jualan kalian juga boleh kasih sambal salsa dan mayonaise buat review rasanya ini bener-bener mirip sosel asli guys pokoknya kalian wajib banget coba semoga resepnya bermanfaat ya guys kita bikin sempol ayam buat ide jualan yuk buat yang pengen tahu bahannya apa aja yuk kita simak dari awal sampai akhir aku tuang setengah kilo ayam pilet udah kayak gitu aku masukin juga 4 siung bawang putih dan 1 butir telur dikasih penyedap rasa garam micin sesuai selera ya kalau semua bahannya udah dituang sekarang aku bakalan chopper pake chopper mitochiba CH200 nah kalau udah dicopper ini dia nih hasilnya kurang lebih kayak gini ya bun sekarang aku bakalan tuangin bahan yang udah tadi aku olah ke dalam tempat yang berbeda aku kasih irisan daun bawang nah sekarang tinggal aku aduk-aduk sampai kecampur rata disini juga aku udah siapin serai yang super banyak dan disini aku tangannya dikasih minyak sedikit ya buat adonan yang udah tadi dibikin dibentuk kayak gini sampai semua adonannya habis sekarang aku bakalan rebus sempol ayamnya sampai bener-bener matang ya jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata selain enak penuh kali ini juga cocok banget buat dijadiin ide jualan ya bun aku bakalan angkat sempol ayamnya terus aku tunggu sampai dingin dulu ya bun sambil nunggu sempol ayamnya dingin disini aku bakalan bikin sambalnya lihat disini aku tuang cabai merah, cabai rawit domba, bawang merah, bawang putih, sama daun jeruk nah sekarang waktunya aku chopper pakai chopper mitochiba yang cuma 200 tapi yang lebih kecil kalau udah halus disini aku bakalan tumis dulu sambalnya ditumis sampai bener-bener matang dan kecium harum jangan lupa dikasih penyedap rasa ya udah kayak gitu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata nah kalau sambalnya udah dirasa matang bunda-bunda boleh langsung angkat aja ya disini aku bakalan coba bikin sempol ayam bakar nah aku tuang dulu margarin secukupnya udah kayak gitu diratakan ya bun sekarang waktunya aku tuang sempol ayam yang udah tadi aku rebus nah tinggal disusun aja udah kayak gitu tinggal dibolak-balik deh kalau sempol ayamnya udah dirasa matang bunda-bunda boleh langsung angkat dan bisa disajikan ya nah ini dia menu aku kali ini ada sempol ayam dan sambal yang super hot jeletot menu kali ini juga cocok banget disajikan buat menu berbuka nanti ya bun tuh super duper kan selamat mencoba semoga resepnya bermanfaat ya thanks ya guys udah nonton video kali ini dan tunggu video selanjutnya bye 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 you bye bye Terima kasih telah menonton